Halo teman-teman, semuanya selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Beradana Nah di video kali ini aku bakalan membahas tentang cara transfer dana ke rekening bank Dan disini saya akan mencobanya untuk rekening bank rakyat Indonesia atau BRI Oke, sebelum ke tutorialnya kita ke intronya dulu Let's go! Oke teman-teman, semuanya intro udah selesai Nah disini aku bakalan memindahkan atau mengirimkan ya, mentransferkan Yaitu saldo dana ku ke bank transfer bank ya, rekening bank kayak gitu Misalnya di BRI, BCA, atau bank lainnya, Bank Indonesia ya Nah disini kalian sebenarnya bisa juga tanpa admin, tanpa biaya admin tapi di atas Rp50.000 Nah disini aku bakalan lebih dari Rp100.000 Oke disini kita buka aplikasi dana terlebih dahulu ya teman-teman ya Aplikasinya ini kita langsung aja buka aplikasinya Let's go! Oke untuk tampilan awal seperti ini ya guys ya Ya disini kita bisa melakukannya di transfer via bank ini Atau kalian pilih kirim ya, terserah kalian Nah disini biasanya kalau udah disi aku pilih transfer via bank Kalau kalian belum mengisi, kalian pilih kirim aja ya teman-teman ya Dan disini kita pilih transfer via bank Nah kan udah kirim bank, udah ada BRI ku disitu Nah jika kalian belum mengisi atau baru pertama kali, kalian isi dulu banknya apa Misalnya BRI, Bank Indonesia ya Bank BRI Nah secara otomatis terlihat BRI Bank Rakyat Indonesia Ada bank BRI Syariah dan yang lainnya Sesuai pencarian kalian Misalnya BCA ya munculnya BCA Dan disini kalian pilihkan nomor akunnya Isikan nomor rekeningnya Misalnya kosong-kosong berapa gitu Nah kalau alias ini bisa kalian tulis Mas Jarwo, Bank Sopo Nah disini aku tulis very new Misalnya ini cuma misal Disini aku udah tulis semua dari nama bank, nomor akun, alias Nah ini udah gue tulis Nah kalau udah kalian pilih pada tambah bank baru Nah kayak gitu ya guys ya gampang banget Nah kalian akan dimunculkan seperti ini Nah jika udah kalian pilih bank yang udah kalian isi Misalnya BRI ini udah gue isi kita langsung pencet Dan kalian tinggal pilih Masukkan jumlah nominalnya Misalnya Rp100.000, Rp50.000 Tapi minimalnya itu Rp10.000 teman-teman Minimal ya jadi Rp9.000 ke bawah itu gak bisa Rp9.000, Rp8.000 gak bisa Apalagi Rp9.900 itu gak bisa Dan disini aku coba untuk Rp140.000 Dan kalau kalian mau biaya adminnya gak ada Itu Rp50.000 ke atas Nah kayak gitu Kita langsung aja konfirmasi untuk metode pembayaran Dan saldo dana jangan keliru ya Jadi saldo dana ke bank kita kayak gitu Kita langsung aja konfirmasi Kita akan dialihkan kayak gitu Dan kita isi pin kita berapa Yaitu 8 digit ya teman-teman ya Oke kita isi terlebih dahulu pinnya Oke teman-teman setelah kalian isi pinnya Secara otomatis pembayaran kalian akan berhasil Atau sukses Nah disini saldo kita udah dikirimkan melalui Bank BRI atau bank yang kamu masukkan Nah jadi saldo kalian yang didana Kalian bisa transferkan di bank kita Nanti kita bisa cairkan kayak gitu ya Misalnya kalian dapet giveaway ya Giveaway dari dana Aduh gimana bang cara mencairkannya Kayak gitu Kalian bisa melalui Kayak gini ya teman-teman ya Nanti kalian cairkan melalui BRI terdekat atau BCA terdekat Atau bank lainnya Oke kayak gitu aja videonya gampang banget Bisa kalian coba langsung ya Oke saya tutup dulu video kali ini Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana Kita ke intronya dulu karena udah buat intro Kita ke intronya Oke teman-teman semuanya mungkin segitu aja untuk video kali ini Untuk cara transfer dana ke rekening bank Aku cobanya melalui BRI Untuk rekening bank yang lain juga bisa aja Tinggal kalian isi di kolomnya Oke saya tutup dulu video kali ini Buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu secara gratis Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya Dan buat kalian yang suka dengan video ini silahkan di like Dan menurut kalian jika video ini bermanfaat silahkan di share ke sosial media kalian Dan jangan lupa untuk ikutin semua sosial mediaku Dari instagram Ferry underscore Pradana 28 Oke saya tutup dulu video kali ini Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana Ditunggu video selanjutnya Bye